Selamat pagi dan selamat sejahtera, perkenalkan nama saya Yudhanti Karori, NIMM 1751038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kancang Bangung Alat Penghitung Jumlah Jemaat dalam Gedung Gereja Berbasis NotMCO. Berikut latar belakang, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, khususnya di dunia elektronika. Dengan menggunakan teknologi cerdas dan otomatis, dapat mempermudah pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual menjadi lebih efektif dan efisien. Pada penelitian ini penulis membuat sebuah alat yang dapat mempermudah manusia dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah menghitung jemaat dalam gedung gereja. Semakin banyak orang yang masuk ke dalam gedung gereja, akan semakin lama dalam melakukan perhitungan jemaat yang dilakukan secara manual, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam melaksanakan ibadah. Berdasarkan latar belakang di atas, ada pun perwasalahan yang ditemukan, yaitu dalam melaksanakan ibadah di gedung gereja, jemaat yang bertugas untuk menghitung warga jemaat yang hadir dalam ibadah masih menggunakan penghitungan yang manual, sehingga dapat mengganggu ketertiban saat peribadah berlangsung dan tidak menghasilkan perhitungan yang efektif dan efisien. Pada penelitian ini, batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut. Menggunakan mikrokontroller not LCU sebagai pusat kendali sensor, menggunakan sensor inflarage sebagai penghitung jemaat. Hasil penghitungan akan ditampilkan pada LCD dan buzzer sebagai indikator bunyi. Alat yang dibuat untuk menghitung jumlah jemaat yang masuk dan jumlah jemaat yang keluar dari dalam gedung gereja. Menerapkan analisa watif untuk proses penghitungan jumlah masuk dan jumlah keluar para jemaat dari dalam gedung gereja. Analisa watif merupakan sebuah model yang bertujuan untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi pada keluaran jika ada inputan atau perubahan inputan. Proses metode pada alat kali ini adalah pertama, saat penulis melakukan ini coba, sebagai contoh penulis mendekatkan tangan melewati sensor variabel T1 dan T2 untuk mengidentifikasi T1 sebagai variabel orang yang masuk gereja dan T2 sebagai variabel orang yang keluar gereja dan juga berfungsi agar variabel counter hanya bertambah atau berkurang 1 pada setiap 1 kali pembacaan sensor. Pada saat orang melewati pintu masuk maka program akan mengeksekusi program T1 sama dengan T5 jadi setiap sensor tersebut membaca atau mendeteksi orang aktif sebanyak 5 kali maka fight in dieksekusi dan jika orang melalui pintu keluar maka program akan mengeksekusi program T2 sama dengan T5 untuk memanggil fight out. Berbeda halnya jika ada orang yang berdiri terus di depan pintu gereja maka sensor masuk akan menjalankan perintah pintu sensor sama dengan 0 dan T1 sama dengan T1 plus plus yang artinya setiap sensor menghitung pertambahan 1 orang dan berdiri di pintu maka akan terus dilakukan perulangan seperti T1 lebih besar dari 20 dan T1 sama dengan 20. Pada nilai 20 ini pun disugunakan sebagai pembatas maksimal terhadap T1 dan T2 sampai didapat hasil jika orang tersebut telah melewati sensor maka akan muncul pada LCD dan bunyi pada buzzer. Maka dari penjelasan di atas didapat rule sebagai berikut. Rule 1, jika T1 sama dengan 5 maka variabel sensor bertambah. Rule 2, jika T2 sama dengan 5 maka variabel sensor berkurang. Berikut blok diagram. Pada blok diagram ini merupakan gambaran alur komponen-komponen yang digunakan. Di sini NoteMCU sebagai pusat kendali semua komponen di mana ketika NoteMCU menerima inputan dari infrared masuk dan infrared keluar kemudian pada NoteMCU akan diproses dan setelah diproses NoteMCU akan mengirim ke LCD dan juga ke buzzer di mana LCD akan menampilkan jumlah orang dan buzzer akan berbunyi. Berikut komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama yaitu NoteMCU SP8266. NoteMCU SP8266 adalah platform yang bersifat open source dan menggunakan bahasa luar. Infrared avoidance. Sensor infrared adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda ketika cahaya inframera terhalangi oleh benda. Kemudian buzzer. Fungsi buzzer adalah untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. LCD. LCD merupakan salah satu jenis display yang menggunakan teknologi CMOS logik yang bekerja dengan memantulkan cahaya di sekelilingnya. Kemudian ada alfabot. Pada penelitian kali ini, alfabot berfungsi sebagai miniatur gereja dan juga sebagai alas miniatur. Kemudian ada breadboard. Breadboard berfungsi sebagai pembagi daya pin-fin pada NoteMCU ke infrared dan LCD. Adapter 5V. Fungsi adapter 5V sebagai daya untuk menyalakan perangkat elektronik. Kemudian kabel jumper. Kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan semua komponen-komponen elektronika yang digunakan. Berikut skema rangkaian. Ada pun keterangan dari skema rangkaian di atas yang pertama yaitu kabel pertama pin SKL pada LCD dihubungkan ke pin D1 NoteMCU. Kemudian kabel yang kedua yaitu pin SDA pada LCD dihubungkan ke pin D2 di NoteMCU. Kemudian kabel yang ketiga pin PCC yang ada pada LCD dihubungkan ke breadboard dan yang akan terhubung ke pin NoteMCU. Kemudian kabel yang keempat yaitu pin ground yang ada pada LCD dihubungkan ke pin ground yang ada pada NoteMCU. Kemudian kabel yang kelima yaitu pin plus yang ada pada Buzzer dihubungkan ke pin D0 di NoteMCU. Kemudian kabel yang keenam yaitu pin pada Buzzer yang dihubungkan ke pin ground NoteMCU. Kemudian kabel yang ketujuh yaitu pin ground pada sensor masuk dihubungkan ke pin ground pada NoteMCU. Kemudian kabel yang kedelapan yaitu pin sinyal pada sensor masuk terhubung ke pin D3 NoteMCU. Kemudian kabel yang kesembilan yaitu pin sinyal pada sensor keluar terhubung ke pin D4 NoteMCU. Kemudian kabel yang kesepuluh pin VCC pada sensor masuk yang dihubungkan ke breadboard dan kemudian terhubung ke pin VIN pada NoteMCU. Kemudian kabel yang ke-11 pin ground pada sensor keluar yang terhubung ke pin ground pada NoteMCU. Kemudian kabel yang ke-12 yaitu pin VCC pada sensor keluar yang dihubungkan ke breadboard dan kemudian terhubung ke pin VIN NoteMCU. Kemudian kabel yang ke-13 yaitu pin yang menghubungkan breadboard ke pin VIN NoteMCU. Kemudian demo alat. Baiklah saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari alat saya. Sebelum alat ini dijalankan terlebih dahulu saya akan mengupload program yang sudah saya buat. Setelah program selesai di-upload maka tampilan awal pada LCD seperti ini. Ini yaitu masuk sama dengan 0 keluar sama dengan 0 yang artinya belum ada orang yang melewati pintu tersebut. Nah pada alat ini saya gunakan beberapa komponen seperti yang sudah saya jelaskan di slide. Dan pada slide juga sudah saya jelaskan tentang skema rangkaian dari alat ini beserta alur setiap komponen yang digunakan. Berikut ini tampilan dari miniatur gereja. Di mana pada miniatur ini terdapat dua pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Di mana masing-masing pintu ini dilengkapi dengan sensor infrared yang berfungsi untuk mendeteksi orang yang melewati pintu tersebut. Dan kemudian akan ditampilkan pada LCD jumlah orang yang melewati pintu tersebut. Dan bazar akan berbunyi. Nah disini saya akan melakukan uji coba. Saya akan melakukan uji coba pada pintu masuk. Menggunakan tangan di mana ketika saya mendekatkan tangan pada sensor maka bazar akan berbunyi. Pertanda sensor tersebut mendeteksi adanya orang yang melewati pintu. Dan pada LCD akan ditampilkan seperti ini. Masuk sama dengan satu. Nah disini saya melakukan sebanyak lima kali. Maka pada LCD akan terus bertambah. Nah untuk pintu keluar saya juga melakukan uji coba sama seperti di pintu masuk. Saya juga melakukannya sebanyak lima kali. Nah setelah saya melakukan uji coba seperti di pintu masuk tadi. Maka pada LCD akan menampilkan masuk sama dengan nol keluar sama dengan lima. Artinya orang yang tadinya masuk gedung gereja sebanyak lima orang sudah keluar melewati pintu keluar sebanyak lima orang juga. Jadi orang yang jadi di dalam gedung gereja sudah tidak ada orang. Sekian presentasi dari saya kurang dan lebihnya mohon di maafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.